Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi Dengan Mata Batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan Atin, seorang perempuan yang lahir pada tanggal 22, bulan 2, tahun 1990 Di balik kepolosan wajahnya yang begitu manis Mata Batin saya melihat adanya hasrat yang begitu besar untuk menaklukkan hati para lelaki Ada sosok gaib yang mengikatnya dan tak mau lepas darinya Saya mendengar suara bisikan disini Ada sosok makhluk halus yang ingin mencoba berkomunikasi dengan saya Tidak, jangan Jangan ganggu saya Kita selesaikan pada malam kali ini Halo Roy Halo, halo semua Baik Saya sudah mendapatkan datanya Apakah benar tanggal lahirnya 22, bulan 2, tahun 1990 Ya, betul Kemudian nomor rumahnya 1007 Ya Jadi saya melihat sosok Atin Adalah orang yang tenang tapi menghanyutkan Saya merasakan disini banyak energi gelap, buruk dan pilu terdapat pada Atin Sebenarnya Atin itu adalah sosok yang lemah tapi punya daya pikat yang kenceng Lemah itu maksudnya gimana? Seorang perempuan biasa yang lemah tanpa ada perlawanan Tapi di dalamnya semua isinya buas-buas Saya melihat ada buaya putih Saya melihat ada perempuan Sangat jelas sekali di kepala saya Dan Saya melihat banyak-banyak Ini pengaruh pelet sebenarnya yang saya lihat Rambutnya pun Kalau kamu recet warna hitam Kamu kayak kuntilanak loh Beneran Mohon maaf, saya tidak menjatuhkan atau menjudge orang Tetapi dari jenis rambutnya Saya tuh melihat banyak sekali Ini ada makhluk yang mengikuti Atin gitu Betul, betul Sangat betul sekali Dan saya melihat Atin tuh di tengah malam suka terbangun ya Iya Apa yang kamu lihat pada saat terbangun? Enggak ada Sering? Ya sering sekali Saya pasti terbangun Biasanya tuh karena apa terbangun? Kadang-kadang kayak merasa ada yang datang kayak gitu Pada saat itu terjadi apa yang Mbak Atin lakukan? Biasa aja Diamin aja Diamin aja Dan akan hilang sendiri Tapi karena saya gak lihat sosoknya Tapi merasakan saja gitu Kayak ada yang datang Tapi gak ada Gak kelihatan seperti itu Rasanya seperti apa? Gimana ya? Kayak bayangan Tapi gak ada ya Biasa aja gitu Setiap malam terjadinya? Iya Setiap malam? Iya Oke Iya saya melihat banyak makhluk Loh Atin Aneh banget Pokoknya bener-bener aneh Aneh dan bener-bener aneh Luar biasa Makhluknya itu tuh Kebanyakan perempuan juga Semaka dari itu Kamu bisa punya ilmu pelet pengasihan Yang 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 besar ya Saya melihat disini matanya sampai keluar Sebenernya saya mau Saya lihatnya Dia bilang gini Saya mau Atin terus bolak-balik Terus bolak-balik Untuk dapetin korban Selain daripada nyawa Tapi Gairah dan nafsu duniawi Itu yang dijadiin Penting buat dia Atin Kamu pernah lihat sosok ini enggak Setiap malam Enggak pernah Enggak pernah Kelihatan Atau Enggak pernah ingat Atau Kalau mimpi saya pernah Mimpi seperti ini? Iya Ada yang datang di belakang Ada Apa yang dilakuin sosok ini Dalam mimpinya Atin? Dia enggak bilang apa-apa Tapi ya seperti itu sosoknya Dia enggak menyampaikan apapun Hanya melihat Atin? Iya Dengan tatapan itu Garangnya Itu dua kali saya mimpiin Tapi kalau lihat langsung Saya enggak pernah Waktu Mbak Atin Dapat beli jimat itu Jimat pelet itu Dikas tahu enggak? Ada ini itunya Ada pantangannya Ada mahluk Betul Isinya itu seperti apa Ada mahluk Dikas tahu enggak? Ini ada kodamnya gitu aja Enggak bilang berupa apa Apa itu enggak Kodamnya itu berarti Memang ada isinya Ada isinya Kodam itu kan Benar enggak ya? Kodam itu kan jin ya? Iya 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 Terima kasih.